Nomor 13, slinky sepanjang 2 meter, diketahui L sama dengan 2 meter, digetarkan dengan kecepatan V sama dengan 10 cm per sekon, jadikan ke meter 0,1 meter per sekon. Terbentuk suatu gelombang, jika frekuensi slinky F sama dengan 2 Hz, gelombang slinky yang terbentuk adalah, nah ini N, berarti kita cari dulu, karena ada lambda dan V, Oke, kita cari ini aja dulu ya, lambda, lambda sama dengan V per L, berarti V 0,1, F kita adalah 2, nah 0,1 bagi 2 berapa? 0,05 meter, ya kan? Nah dapat kita lambda, kemudian baru kita cari N, dengan rumus N lambda sama dengan L, berarti N sama dengan L per lambda. L kita 2, lambda kita 0,05, berarti jadinya ini 2 dibagi 0,05, itu kan artinya 200 dibagi 5. 200 dibagi 5 itu adalah 40, berarti penuh dia ya, apa dia penuh pasangan gelombangnya ya, Jadi terdapat kalau 40, artinya ini apa nih, berarti ada 40 rapatan, ada 40 renggangan kan, kan kalau 1 gelombang itu kan 1 rapatan, 1 renggangan kan, 1 rapatan, 1 renggangan. Otomatis kalau 40 gelombang, itu jadinya 40 rapatan, 40 renggangan. Jadi jawabannya adalah yang E.